Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya Nama saya Aliamun Maina Azhahra Dengan NPM 218110232 Baiklah, saya akan membahas tentang kesadaran Apa sih itu kesadaran? Kesadaran itu secara harfiah Sama artinya dengan mawas diri atau awareness Kesadaran juga bisa diartikan sebagai Kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh Terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal Jadi dia memiliki kendali atas dorongan dari luar Maupun dorongan dari diri dia sendiri Kesadaran itu dibagi dua Yang pertama kesadaran pasif dan yang kedua kesadaran aktif Kesadaran pasif ini keadaan di mana seorang individu bersikap Menerima saja segala stimulus yang diberikan Jadi dia menerima saja Yang kedua ada kesadaran aktif Kesadaran aktif ini adalah kondisi di mana Seorang individu menitik beratkan pada inisiatif Dia itu mencari dan menyeleksi stimulus yang diberikan Jadi misalnya ada dorongan yang dikasih dari luar Dia itu bakal diseleksinya Ini bagus enggak ya? Ini worth it enggak ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kesadaran Teori kesadaran menurut Sigmund Freud Dalam teori tentang alam sadar Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia Hal ini dapat diberikan dengan gunung es yang ada di bawah permukaan laut Di mana bongkahan es yang tidak nampak di permukaan laut lebih besar daripada yang nampak Prasadar dan ketidak sadaran Prasadar adalah segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar Contohnya kenangan yang sudah tersedia Yang kedua ketidak sadaran Ketidak sadaran ini berisikan segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar Seperti nafsu, insting, serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya Karena kita tidak mampu menjangkaunya Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kesadaran menurut Carl Sijung Yang pertama ada ego Yang kedua ada personal unconscious Yang ketiga ada collective unconscious Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar Ego seseorang itu gugusan tingkat laku yang pada umumnya itu dimiliki Dimiliki orang itu sadar kalau orang itu punya ego Pada bagian ego manusia itulah yang membuat dia sadar pada dirinya Ego itu bekerja sama pada tingkat conscious Dari egolah lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang Personal unconscious Struktur ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego Personal unconscious berkaitan mengenai pengalaman yang diresepsi, dilupakan, atau pengalaman bawah sadar yang dialami oleh satu individu tersebut Personal unconscious kita ini dibentuk berdasarkan kejadian atau pengalaman yang pernah kita alami Selanjutnya kita akan membahas tentang collective unconscious Collective unconscious ini berkaitan dengan pengalaman dari nenek moyang yang secara universal ada pada diri manusia Collective unconscious ini berpengaruh dalam aspek agama, mitos, dan legenda Contoh collective unconscious ini adalah cerita Sang Kuryang dan King Arthur yang intinya mengenai Oedipus Kompleks Kita akan membahas tentang gangguan kesadaran Dapat kita lihat disini, gangguan kesadaran yang akan kita bahas ada tiga Yang pertama narkolepsi, yang kedua somnambulis, yang ketiga ada sleep paralysis Baik kita akan membahas tentang narkolepsi Narkolepsi ini adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk yang berlebih pada siap hari Serta tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat Tidak hanya ini, tidak hanya dapat mengganggu aktivitas Kondisi ini juga dapat membahayakan penderitanya Ada gejala-gejala klasik narkolepsi Yang pertama rasa kantuk berlebih, ada katalipsi, sleep paralysis, atau hypnagogik, atau hypnopompik Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya, apa sih itu katalipsi? Katalipsi merupakan kekakuan yang terjadi pada seluruh tubuh atau sebagian anggota tubuh Yang diakibatkan oleh adanya gangguan saraf yang mengontrol pergerakan tersebut Katalipsi terjadi ketika seseorang tidak bisa mengontrol sebagian fungsi otomik Selanjutnya ada hypnagogik Apa sih itu hypnagogik? Hypnagogik adalah kondisi di mana seseorang merasakan sensasi halusinasi yang tampak seperti nyata Atau keadaan seperti mimpi, namun dalam kondisinya itu dia sadar Somnambulis adalah suatu kondisi di mana seseorang bangun dan berjalan saat sedang tidur Namun tidak hanya berjalan saja, seseorang itu bisa duduk dari tempat tidur Atau dia itu melihat keliling tapi dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar Terus ada juga dia makan atau ke kamar mandi atau kemana Pokoknya dia itu melakukan aktivitas pada saat dia tertidur atau tidak sepenuhnya terjaga Cara yang dapat menurunkan resiko terjadinya somnambulis antara lain Itu bisa dilakukan dengan tidur yang cukup, hindari stres, dan hindari rangsangan apapun Maupun audio atau visual sebelum tidur Selanjutnya kita akan membahas tentang sleep paralysis Menurut Bendis, sleep paralysis ini adalah keadaan ketika seseorang akan tidur atau bangun Ia merasakan sesak nafas seperti dicekek, dada sesak, atau badan sulit bergelap Biasa itu kalau disebut dalam bahasa masyarakat itu ketindihan Sleep paralysis ini bisa terjadi karena kurangnya tidur, pola tidur yang tidak teratur, posisi tidur yang tidak pas Riway keluarga atau tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi Hal yang dilakukan ketika terkena sleep paralysis ini Kamu bisa menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan dengan paksa Dan kamu bisa menggerakkan ujung kaki untuk membantu kamu terjaga dan terlepas dari sleep paralysis Sekian pembahasan dari saya tentang kesadaran Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Wabillahi Taufik Walidayat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih